Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project dan kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral banget. Jadi kalian pasti tau banget tentang hal yang namanya dengan COVID dan kali ini agak sedikit unik sih COVID. Karena dia bakal memakai sebuah banner yang berlogo Pochi gue karena disini sudah malam gue jadi kagak bisa bergomong itu teman-teman. Jadi sebelum itu yang klik tombol subscribe silahkan oh yang klik tombol subscribe ya yang belum ngeklik tombol subscribe silahkan di klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis taruh semangat guys jadi kali ini kita bakal ngebahas ya Pochi lah ya jadi ini sedikit lucu banget kontennya dan gak usah lama kita langsung nge-record dia jadi kalian tau lah ya oke kita 1, 2, 3, record mulai oke teman-teman jadi kita ada di salah satu tiktok dari Baron dan ya ini dia dan disini dia mulai FYP dan ini FYP-nya muncul di gue jadi kita harus ngebahas ini teman-teman karena disini sedikit sedikit unik sih tingkah warga plus 62 tentang larangan sebuah COVID ya kita langsung aja klik nama dia ya konten dia eh bentar guys berhubung gue gak pake headset jadi kita harus pake headset teman-teman set wah oke udah pas kita record oke jadi kalian lihat disini ada banner sama patung yang berlogo Pochi ada 3 patung teman-teman dan sama granda ya ya itulah yang hmm huh printing ini guys banget sih gini anjir gue gak akak sampe banting nenek hmm ini soalnya gak kenakak sih dan disini kalian lihat tuh ada banner terus ada eh patung ada eh yang mirip ya terus disini dan dan malamnya banyak patung yang hilang teman-teman tinggal satu patung dan disini ini kira-kira anak-anak lah ya pake sarung ya kayaknya habis berdiri masjid sih terus ngeliat ini nganggur ditarik deh tuh kira-kira kira-kira nih teman-teman ini buat apa sih sebenernya tuh cuma peringatan sih menurut kalian perlu diambil gak sih dan ini ini bintarnya apa bodohnya gitu itu kagak liat gitu ada CCTV nekat banget dah warga PSN2 apa gak tau ya dia ada CCTV ya gue rasa ini nanti bakal jadi konten prank sih prank poci adik lu bro adik lu bro membenget oh mungkin untuk di gang rumahnya gak punya di oh mungkin untuk di gang rumahnya gak pura di daerah daerahnya tinggal oke ya barusan lewat di atas pocongnya mau di perawanin dulu pasti pocong aja dicuri apalagi hati kamu deh adik-adik dan dan disini sampe berita aduh gimana tuh yang nyuri pocong guys nyuri poci guys poci kayak gimana nih guys dan ini sampe ya hampir setengah juta viewers ya aduh soundnya kayak gini lagi ini kalo kalian lagi gue lagi nge-record ini udah malem guys kenapa gue nge-uploadnya pagi kalo gak malem karena ya gitu lah nge-upload di youtube itu gak bentar ya mungkin masuk adik-adik ini baik di pinggir jalan nih nganggur ganggu orang jalan kan ya sih bener sih bikin kaget juga guys bikin kaget seharusnya dikasih lampu biar orang liat itu hidup kayak gelop-gelopan guys ini gak pengen diangkut juga dah yang si gerenda-gerenda ini lu nanti didatengin bukan didatengin poci sih kalo udah kayak gini dia masuk si tv lu bakal didatengin seorang polisi aduh mungkin dia butuh sesuatu gitu kan untuk menghibur diri saat bangun dia bermaksud ingatkan warga bahaya covid-19 eh pocong-pocongnya dicolong gede-gege juga nih anak fix mau bikin prank dia oke kita satu pemikiran dengan kui kui guys bre itu satu pemikiran bener ngakak buat apa itu pocong-pocongan diambil buat nge-prank kalo gak buat buat kelon gitu jadi beneran mati karena covid mati karena serangan jantung iya sih bener sih jack lo pinter juga dah lebih baik buang tuh poci-poci bahaya pas ada orang lewat kaget dan dia ada penyakit jantung gimana ya anjir gue kira ada loh oh guys ini jendela gak ditutup lagi gue tutup dulu anjir serem gue kambing 5 minutes later suara ini bulu gue berinding semua dah anjir gue ngeliat ke jendela eh tau-tau lampu untung aja bukan itu lari gue sumpah enaknya pas di jalan pocongnya bilang mau dibawa kemana bang iya 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 bang mau dibawa kemana nih bang auto tuh motor motor yang dibawa sama poci gue udah takut tuh sumpah takut gue kalo udah malem kayak gini bikin pakem kayak gini sekali lagi guys ini guys 61 serat 61.140 orang karena mau gabung enggak bro cukup cukup jangan suruh kamu gabung tapi ini bocil-bocil nekat banget deh ya mungkin dia ceroboh kan ngeliat CCTV kan anak-anaknya masih pake sarung loh guys gak pake helm gak pake masker fix dia temennya oke guys jadi beginilah guys videonya ya ini sangat disayangkan banget ya fasilitas yang bikin kaget kan saat orang lagi jalan bang tapi swear sih kalo gue lewat lewat jalan itu ya guys gue takut sih kalo udah jam-jam malem-malem karena ada patung kayak gitu gue takut aja itu patung bisa loncat ini malah diambil coba udah lah guys jadi videonya menurut kalian kayak gimana guys video ini guys bagus diambil apa enggak sih apa tangan-tangan gratil itu anak-anak kayaknya sih habis pake sarung lah ya tau lah ya gak pake masker berdua ya alright oke kalian masih tau lah dan videonya cukup sampai sini aja yang belum subscribe silahkan di subscribe dan thank you buat kalian yang belum subscribe dan sampai jumpa di next video selanjutnya see you guys salam guys bye-bye sub indo by broth3rmax